Gue gak nyampe nih otak gue. Itu namanya kreativitas. Kreatif bener bukan kreativitas kreatif bener. Kreatif bener. Oke tapi draft game yang kelima best of one series. Untuk El Clasico. Evos Legends yang tadinya sudah mendominasi dengan dua angka terlebih dahulu. Ditahan di game yang keempat. Dan sekarang akan menjadi penentu siapakah? Siapakah yang harus bertahan di ujung jurang? Dan siapakah yang akan terjun? Bebas. Ya akan ada Fanny. Tidak ada Fanny, gak ada Joy harusnya. Tapi ini aku mendapatkan informasi dari Profesor KB. Apa tuh? Semua tim yang bertemui Evos Legends tidak ada yang berani melepas celakude. Ya. Iya. Tapi R Geek dan juga Onyx. R Arjun berkali-kali memancing keributan. Ini bener-bener bisa dibilang laki fearless. Walaupun fearless sudah gak ada di MPL ya. Iya. Tapi ini bener-bener berani banget untuk ngelepas cloud. Tiga kali bahkan ya. Karena memang Brace juga power dengan cloudnya dari dulu. Hmm. Dari dulu. Untung aja Granger ini lagi gak happening banget. Itu Brace juga power loh dengan Granger-nya. Setuju. Tapi. Jadi. Jawaban kali ini. Arlott yang harus ditutup Momocat. Menurut aku kalau Evos mereka tutup Arlottnya. Arlottnya tutup aja cloudnya sih. Tapi dari tadi cloudnya gak ditutup loh. Terlalu berani gak sih? Nanti si Konnya mungkin bakal kejadian sama kayak game yang ketiga. Mereka gak dapet Arlott. C'mon Dexter. Oh. Baru dibahas. Respek sih. Baru dibahas. Akhirnya. Ya kan kali ini. Abis terucap langsung berbuah. Langsung tiban. Tapi ngebuka. Melisa. Wow. Ini aku suka banget sih. Pick dari Melisa untuk Evos. Parsha. Parsha. Parsha yang langsung. Harus diambil sama Reku. Parsha Lapu juga oke. Menurut aku ambil Parsha. Fredrin juga gak masalah sih. Ini kalau kata Dedin. Yang akan terjadi di Plank of MPL Indonesia Scene 11. Insya Allah kita bakal juara. Tapi jujur berat. Berat. Karena gak cuma Evos yang kuat. Alter Ego pun kuat. Onik apalagi. Jadi. Ini season yang tidak bisa ditebak. Mungkin babak playoff juga yang tidak bisa ditebak. Dan apakah Parsha bersama dengan Fredrin ini akan menjadi pilihan untuk Ararsil. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Seperti prediksi yang sudah diamankan. Oleh Reku. Dari OG tadi. Lapu-lapu. Di tangan seorang Lemon. Terus sama dengan Parsha untuk high ground defensive. Di tangan seorang Clay. Bener kan? Lapu lupa. Karena kemungkinan Ararsil mungkin mereka mikir. Fredrinnya Tas mungkin akan lebih memilih Akai daripada Fredrin. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga. Ini bener-bener dilepasin loh Yuzongnya Saekot. Ini mati-mati mulu ya. Lama-lama sel juga. Apanya? Ini monitor. Sama ini juga. Tapi gak apa-apa. Masih ada di depan. Oke. Yuzong? Oh. Paramis. Yuzong. Akhirnya keluar juga kali ini. Dan tidak ada yang bisa diambil dari Paramisnya tentunya Momocan. Bentar. Kenapa? Mereka ambil Paramis ya dibanding Eve. Memang ada ke altar sih. Dan bisa narik juga. Bahkan dari pasif cooldownnya juga bakal lebih cepat dari Paramis. Tapi? Cuma maksud aku kalau Eve kan memang menang dari segala Immobilize efek slow. Ya kan? Dan bahkan gak bisa di cancel dengan ultimate-nya. Mainin Digi aja kalau enggak. Haraki? Iya. Kalau mau main tabrak, tabrak sekalian. Iya Atlas kalau enggak. Kita ambil botlinenya dulu sih. Atlas juga boleh. Batrix. Satu-satunya pilihan untuk Skylar. Karena kalau dia bawa Brody kayaknya bakal lebih rontok ketemu sama Melissa. Abis. Ini poke damage-nya Bruns. Dari awal bisa snowballing loh. Ini Bruns harus di flickerin. Mau nangke Bruns harus di flickerin dong. Lemonnya harus jalan sama Clay. Claynya harus jalan, sorry. Sama Finn nanti. Iya. Harus di flickerin. Sekarang bisa kita bilang permainan dari RRQ harusnya mungkin bisa lebih menutup ke arah jungler-jungler yang bisa mendapatkan point kill terhadap Parsha atau split push. Pertama, mereka bisa tutup link. Mereka tutup link. Mereka bisa tutup Lancelot. Karena bisa aku lihat. Kalau misalnya tim fightnya tidak pas atau tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Mereka bisa pakai tas untuk split push loh. Iya. Tapi masalahnya ketika split push pasti akan menang jumlah dari tim lawannya. Tapi kalau udah ngebuang ke arah kranko ini menurut aku wise decision banget dari RRQ. Itu melihat Iron Hook dan beladihan yang begitu penyeramkan dari Dreams. Kenapa? Kenapa aku mikir? Kamu tuh menyimpan sebuah pertanyaan loh. Aku mikir. Apa? Pertanyaan dong. Kalau bikin tertanyaan gitu loh. Kenapa gak mainin Kak Dita aja untuk main burst di belakang? Buat siapa? Buat EVOS. Wah itu power banget ya. Iya kan? Tapi digi itu. Iya aku melihat ada digi soalnya. Karena diginya ini akan cukup menghampat. Estes dibuang. Mereka lebih takut Estes sama Faramis akan sulit untuk nabraknya. Iya. Itu serem sih. Serem banget nabraknya. Betul gak mati-matik kayaknya. Iya mereka lebih ingin lawan Kak Dita nya mungkin. Ini Kak Dita banget loh ada pars yang begini. Iya. Iya kan? Iya. Makanya aku bilang IFOS kalau tadi mungkin. Aku akan melindungimu. Ke arah romernya dulu. Akas. Untuk kombo bersama dengan pars ya. Wow. Gak ada digi. Diginya juga udah dibuang tadi sama EVOS. Kak Dita. Menurut aku ini enak banget sih buat EVOS. Tadi soalnya kalau misalnya dari seorang ararki itu ngeband diginya. Itu bakal ketahuan banget ke arah mana. Hmm. Kak Dita Akai. Mereka butuh locker sih. Karena yang ngunduh ke black line ini udah ada Yuzhong. Dan bahkan ada Kak Dita kalau memang EVOS mau mainin Kak Dita nya. Tapi apakah Akai jungler nya nih Ji? Ntar ya. Nampas ntar ya. Nampas ntar ya. Kita lihat Lancelot. Menjadi pilihan. Hero-hero yang bisa split push ini cukup menjadi jawaban. Dan jungler Albert kali ini menentukan sekali. Apakah bisa diwombok kombo combro? Apakah Fredrin kembali? Atau Kak Link? Link sih menurut aku. Atau Hayabusa? Halo Hayabusa. Atau Granger? Gak ada bisa ke belakang? Iya. Granger bisa jawaban kalau menurut aku. Granger sakit banget. Bener gak Bong? Atau kalau mau main kombo fighter? Leomord. Oh dia mau ambil Fredrin. Lebih mengamankan yang bisa sustain. Ada sedikit damage. Dan lebih memprioritaskan gimana guard depannya ini tebel banget untuk Ararchy. Jadi spacenya bisa ke arah Skylar. Tapi aku suka pick dari Kak Dita dari EVOS. Dan bronze ini kuat banget untuk Melisanya. Jadi kemungkinan besar EVOS mungkin. Mereka punya chance yang besar. Dan Ararchy harus respect dengan damage dari seorang Melisa. Pok damage early. Kuat banget untuk EVOS. Ini tenaga terakhir saya. Keluarkan Ji. Kita keluarkan semuanya ya. Oke. Sekarang udah dengan best of one series. Yang lalu lupakanlah kita reset ke gamenya kali ini. Siapakah yang dipulangkan di El Clasico hari ini? MPR Playoff pada tabu tangannya. Let's go. Dan tentunya kali ini ingat mereka tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi lower bracket karena mereka sudah di bawah. Do or die, go big or go home. Dan kita mau ingetin juga untuk para super fans tetap suportif ya teman-teman ya. Kita penjaga kondisi. Kondisi biar tetap kondusif juga. Jangan rusuh ya teman-teman ya. Tenang. Kita gak rusuh. Kita cuma excited aja. Excited. Oke. Lihat permainan poking damage terjadi di arah mid lane. Jujur Hijume. Ini memang dia power banget kalau menggunakan Valentina. Jadi ketika dia tidak menggunakan Valentina. Mungkin power poking early nya itu tidak terlalu berasa untuk dari para pasukan Everse Legends. Tapi ingat Hijume dengan Faramis nya. Itu power banget. Karena dia bisa menjadi cover yang sangat hebat untuk para pasukan dari Everse Legends. First plot tiba-tiba terjadi kali ini di commit begitu saja oleh Dreams dan bahkan Brans. Yang berhasil kali ini membantu melakukan satu point kill yang sangat mahal menurut aku. Oke. Itu point kill yang selalu bisa dia dapatkan juga oleh Everse Legends di early nya. Karena rotasi mereka kuat. Dimainkan dengan adanya Kadita. Disini bersama dengan Hijume. Cuma Hijume memang belum punya kot altar. Tapi efek tarikannya ini yang sangat menyebalkan. Dan dia respect dengan adanya Atlas di tangan seorang Finn. Makanya dia bawa Purify kali ini untuk di game yang kelima. Yes. Benar sekali. Menuju ke arah pasukan dari RRQ. Walaupun Brans bisa dibilang dia tidak mau terlalu terburu-buru. Turtle sudah dipegang oleh kedua belah tim. Disana ada Lancelot yang bahkan kemungkinan bisa kita bilang punya power lebih tinggi. Kita pilih. Skylar mencapai tangan mereka. One by two in ship di arah top lane. Di arah top lane. Tapi dengan adanya retribution yang sangat tempat dari seorang tas. Brans mendapatkan shield tambahan atas. Seorang Brans eh tas di arah top lane. Dan pergerakan dari Finn sudah mulai terlihat juga di area bawahnya rotasi. Tapi dari EVOS disini menurut aku penting. Apalagi dengan adanya RRWF yang sudah dimiliki sama Dreams ya. Ini bisa jadi momentum. Tapi Finn harus lebih rajin untuk membuka map. Masalahnya ketika Finn membuka map pun ini juga jadi resiko yang besar sih. Yes. Tapi Finn bakal coba ditangkap. Clicker telah digunakan begitu saja. Tidak ada betterify gaming untuk seorang Dreams. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini gagal untuk mendapatkan seorang Finn. Trainer Apathy from Skylar telah dikeluarkan. Seberapa damage telah didapatkan. Fatalang spray down. Tapi masih bisa selamat kali ini dipergerakan dari seorang Dreams. Gagal. Didapatkan sedangkan Finn dan juga Skylar mendapatkan kerugian yang sangat mahal. Empat berbanding dua. Mirko dan Connie English dance for EVOS Legends. Dan sisanya Orchester menuju ke arah RRQ. Dan Skylar sekarang bermainnya lebih agresif ya untuk di game yang kelima. Dia berani untuk 1v1 dengan Brans. Ya sebenar banget tapi lihat shotgun. Hampir saja memberikan happy birthday terhadap seorang Dreams. Tapi lihat checking boost yang berhasil didapatkan. Albert mencabut menangkan seorang Hijumi. Redrimusnya di short point. Bodify Gaming telah keluar. Membuat seorang Hijumi. Mau tidak mau harus mengeluarkan Bodify Gaming-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk memenangkan skin MLBB dengan order grab. Dan kalau kalian order grab juga ada diskon sampai 90%. Jadi jangan sampai kelewatan untuk promonya. Ini promonya akan berlaku sampai play off berlangsung ya teman-teman. Iya. Dan Dreams. Ini mungkin dengan poke damage dari... Bukan poke damage aja sih. Burst damage dari First Legends yang dimana Dreams dengan Kaditanya. Kemungkinan RRQ mereka akan mainnya lebih berhati-hati ya di early-nya itu. Tapi untungnya dia punya checking boost sih. Untungnya dia punya checking boost. Kalau dia nggak punya checking boost itu case-nya akan berbeda. Tapi lihat, pergerakan kembali dan tingkat power dari seorang TAS dengan Retribution yang mau dikara belakang. Masih ada Finn di depan sana. Belum ada Fatal Link. Ada Lemon. Langsung ada Psychot. Fatal Stick per defensif. Dapatkan 1 point kill. Dapatkan 1 point kill. Look at Elevore this time. Tapi lihat Lemon juga akan ditumpahkan. Rest Revolution di amankan oleh seorang Albert. 2 point kill yang sangat mahal didapatkan oleh EVOS Legends. Equal. Equal. Ini sama-sama adil. Yang satu dapetin tunnel. Yang satu dapetin 2 point kill yang sangat mahal. Ya, masalahnya Brunch yang dapetin point killnya. Jadi ini akan menambah dari level dan juga dari gold-nya untuk Brunch. Yang ini akan membantu untuk item-item yang akan dibutuhkan oleh Brunch tentunya. Kalau kita ngelihat dari emblem. Memang akan ada perbedaan dari kedua belah marksman di sini. Namun dari sisi untuk physical attack ini masih dimainkan juga oleh Brunch dan juga seorang Skylar. Yes. Tapi melihat adanya RRQ yang kali ini mulai mengendorkan permainan mereka. Mereka tidak mau terlalu bermain dengan agresif. Walaupun mereka sudah punya seorang Finn dengan Atlas-nya. Tapi dengan power dari Brunch yang sulit untuk ditembus. Dan membutuhkan benar-benar flicker Fatal Link. Ini membuat EVOS Legends masih punya waktu lah untuk farming. Untuk bisa membuat Brunch ini punya item terlebih dahulu. Sebelum kejadian itu terjadi. Tapi lihat Taz. Walaupun dengan tahun yang dimiliki masih punya pancar Pamochan. Dan itemnya silahkan Pamochan. Iya. Dengan goldnya mungkin sejauh ini masih bisa dipegang oleh Skylar ya dari segi goldnya. Satu Fury Hammer. Satu buah. Oh. Harus berhati-hati. Tapi retribusi yang didapatkan. Dreams akan menjadi korban pertama. Dari keganasan di arah Toe Blaine dari pasukan RRQ. Dreams tidak ada. Presence di dalam bus ini bakal lebih bebas. Tapi di sisi sebaliknya. Mereka ingin mendapatkan mid turret terlebih dahulu kah? Nampaknya tidak. Mereka melakukan rotasi dan dari segi goldnya silahkan. Dari goldnya yang memang tadi aku sempat bilang Skylar. Sedikit memegang unggul namun hanya beberapa kali. Fatal! 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 Sedangkan tertekan begitu saja dari bottom lane. Satu buah point killer sangat mahal. Se-i gold harus silahkan. Dan bermain secara objektif adalah kunci dari seorang Skylar kali ini. Karena dengan satu set up fataling yang baik dari seorang Finn. Follow up dengan damage yang dimilih oleh seorang Skylar yang tadi memang. Goldnya lebih diunggul dibandingkan dengan Brands. Tapi kita tahu Brands adalah pemain yang selalu bisa dapetin space. Untuk farmingnya. Untuk bisa ngejar ketertinggalan goldnya. Jadi Skylar masih harus berhati-hati juga. Gak hanya Skylar tapi dari tim RRQ. Mereka harus tahu keberadaan dari seorang Brands. Tapi menuju ke arah Sartal yang berikut. Yang akan ada retribution kali ini. Ditabrak dengan hantam dan tumpul ke arah belakang. Apakah dia bergeletas dan retribution ini sampai. Gak penting satu barat retribution yang sangat mahal. Para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini membuat RRQ kembali kehilangan Tartal untuk kedua kalinya. Tartal yang sangat mahal. Didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Walaupun dalam kondisi mereka under kondisi. Tapi dengan satu cindera mata Tartal ini membuat mereka makin lebih tinggi dari goldnya. Setidaknya mengejar lah. Setidaknya mengejar Momocan dari segi goldnya. Iya. Sementara kalau kita ngeliat nih. Dreams yang sejauh ini dia belum bisa dapetin satu target dengan burst dari rough wave-nya. Karena lagi-lagi Finn disini yang akan ngebuka map. Dan uh, jumeh. Ya, ternyata T-fight kembali terjadi. Upperswipe kegagal didapatkan dari mid lane. Tapi fokus di arah top lane akan menjadi satu pop point kill. Bahkan nampaknya Lemon masih berpikir dua kali untuk melakukan diving terhadap turret yang dimiliki. Sedangkan Finn coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang tas. Dreams terdeteksi. Mundur ke arah belakang. Fatal ini keluarkan dan bahkan Dreams hilang. Satu orang yang penting untuk EVOS Legends. Presence boost yang sangat dihargai oleh EVOS Legends kali ini hilang berkali-kali. Selama Dreams hilang, map akan gelap Momocan. Ini agak sedikit sulit untuk EVOS dimana mereka keculiknya sekarang satu-satu, Ji. Kecuali mungkin dari Dreams-nya yang mungkin ditempel sama hijumeh mungkin akan sedikit beda cerita. Karena masih ada kepalkan di tangan hijumeh. Tapi nggak bisa. Tapi kalau dia nempel Dreams, gimana laning dia? Gimana dari core-nya? Itu poin utamanya. Mending Dreams tumbang. Dipandingkan harus ada hijumeh yang tumbang juga di sana Momocan. Masalahnya kalau misalnya dia sendirian pun, ini laning-nya juga jadi berat di area mid-nya. Karena mau nggak mau pemain-main dari EVOS Legends lainnya harus rotasi ke area mid untuk nge-clear. Itu powernya dari para miss adalah dengan kartu altar ya minusnya di situ. Minusnya gimana caranya? Dia untuk bisa clear cepat dan punya high ground yang kuat itu ya minus di situ sekarang. Cerita salah juga ya. Raisa lah. Cukup Raisa juga kali ini. Tapi ini juga sulit juga sih Ji. Kalau lagi-lagi kehilangan lima lawan empat gitu jadinya. Oke, tidak ada Tonros dipoking begitu saja. Bermain dengan puncher yang dimiliki dari seorang tas menuju ke aris depan. Tapi yang masalah utamanya adalah pin belum terdeteksi. Pin tertarik begitu saja bakal coba di all-in. Masih ada penas. Di depan dan link tetap keluar. Mereka memilih event terlebih dahulu. Ketimbang mereka mendapatkan Lord yang mereka miliki depan ke Brass terdekta. Brass hilang. Ini pencara untuk EVOS Legends. EVOS Legends mereka kehilangan main carry-nya. Mereka kehilangan main carry sedangkan secondary carry mereka itu belum punya waktu yang cukup untuk memberikan build damage semua Mochan. Itu yang tadi aku bilang ketika Hijume menempel dengan pemain main EVOS Legends lainnya sedangnya mereka masih punya chance kedua untuk bertahan itu dengan kualtar. Tapi tas? Oke, tas. Sudah mulai ditangkap. Ada Brass Fighter. Tujuh karat belakang. Langsung pelikir dikeluarkan. Bersambung ke Backpack dari seorang Leemon. Pada eseng. Membuat seorang tas kali ini gak bisa bertahan dan pakan. Retribution-nya. Kali ini dapatkan topor. Dan kehilangan tas. Walaupun Finn harus ditumpahkan bersama dengan seorang Psychos akan menjadi korban selanjutnya. Demet selalu sakit. Predator. From Scalar. Berhasil membuat Psychos tumbang di arah top lane. Dreams mendapatkan momen yang penting. Dreams dapatin point kill. Tapi tas sudah semaksimal mungkin untuk bertahan dengan pancernya. Udah keliling kiri kanan depan belakang atas bawah. R1 yang R2 R3 tapi gak bisa Mochan. Eh masalahnya udah kena poke duluan oleh pemain-main dari RRQ. Jadi ketika tas mau coba untuk adu Retribution. Play disini dengan satu bovada eseng dan Dreams. Oh. Dreams-nya berhasil kabur kali ini. Dengan ruff pvn dia miliki. Tasnya tadi itu bener-bener udah semaksimal mungkin. Lihat. Dia bener-bener diejam-ejam. Diabisin. Dia bener-bener gak bisa bertahan lagi di depan sana. Fader eseng. Ditampol sama Albert. Ditembak ada Skylar. Dia gak bisa membuat banyak. Itu udah the best thing yang dia bisa lakukan. Wah ini kali ini EVOS mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Dan Skylar masalahnya. Berkali-kali coba untuk diculik. Memang oleh pemain-main dari EVOS Legends. Tapi masih bisa di backup. Karena Lemon selalu bisa kasih distraction. Ketika Psychoachnya coba untuk ngebuka satu buah Black Dragon Foam. Ngincer ke arah backline-nya RRQ. Ini Lemon ini bakal ngeganggu ke arah hijume. Jadi mau ngolong Psychoachnya putar balik. Iya sebenernya banget. Karena spray daunnya itu terlalu sakit Momocan. Iya. Dia ini di pengudara nih. Ya kan. Di size Captain Psychoach opening nih kan. Tas. Prebet, 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 prebet. Udah darahnya seperempat, sempat, setengah. Kelar sudah. Aduh. Pakai Nibirus ya. Dahsyat sekali. Pusing kepalanya pasti langsung itu. Wow. Dan setiap kali ada objektif yang mau dikontes oleh kedua belah tim. Ini tasnya selalu kena pok duluan. Ya selalu. Jadi ketika dia mau coba untuk ngambil momentum. Ngambil resiko yang besar dengan notabene. Dia HP-nya udah keburu dibikin low duluan. Ya pilihannya cuma dua. Dia dapetin objektifnya atau dia tumbang. Oke. Dan bahkan ini Brands ini gak bisa nge-deliver damage ke depan loh. Beberapa kali Brands itu gak bisa nge-deliver. Dia nge-deliver cuma frontlinernya doang. Dia bisa coba membuat frontlinernya sekarat doang. Tapi dia gak ke-deliver ke arah belakang. Sedangkan. Dari seorang Farshanya itu berada di arah belakang. Dan bener-bener Psychots adalah orang yang dibutuhkan. Kali ini untuk menuju ke arah Farshanya. Ini masalahnya. Belum tidak uang. Masalahnya Ji. Kalau Psychotsnya fokus untuk ke arah backline. Ini di juminya juga gak aman-aman aja. Tapi dia masih bisa bertahan dengan ke altar tentunya. Dengan posisi mungkin Brands yang bisa menggandeng Hijume bersama. Dengan seorang Dreams. Yes bener banget. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan lagi. Dimana EVOS Legends masih bertahan. Tapi EVOS Legends bener-bener harus dapetin objektif seperti Lord yang akan bentar lagi muncul. Selamat datang Pak Pandur yang terhormat di El Clasico Last Game nya. Iya. Dan mungkin bermain dengan objektif ya. Adalah pilihan dari RRQ. Dengan network yang sekarang lagi diungguli juga. 5000 di menit yang ke-13. Dan ingat. Tas ini pemain yang memiliki detribusin yang begitu baik. Kuat. Kuat banget. Jadi menurut aku RRQ mereka juga harus masih respect. Dengan keberadaan dari Tas mungkin poke damage. Strategi yang sama dari RRQ ini bisa diluncurkan lagi ke arah seorang Tas. Alright. Mundur ke arah depan. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan resetisasi terhadap Lord yang dia miliki. Mereset kembali. Mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mendorong minion-nya terlebih dahulu. Mocating kembali terjadi. Positioning Lemon yang bahkan sudah cukup baik untuk membuka vision para pemain dari RRQ. Ini vision dari Lemon membuktikan kalau udah ada dua posisi yang terlihat. Mereka masih harus mencari posisi-posisi lain yang dimana. Belum ada Hijumi. Belum ada Prance. Belum ada seorang Dreams yang terdeteksi oleh pasukan dari RRQ. Pasukan pengintai RRQ. Ya, masalahnya landing-nya ini bakal dibersihin terlebih dahulu sama RRQ. Jadi Evos mereka harus lebih peka dengan lajunya minion di setiap landing-nya. Dan masalahnya yang bisa nahan Lemon di depan ini ya mungkin antara Psychot dan juga Dreams. Ya, sebenar banget. Debate sampai ke atas sana. Posisi terbuka. Spraydown dikeluarkan oleh seorang Skylar di posisi tengah. Tapi di sisi sebaliknya Lord kembali di Kating. Kating, Kating, Kating. Tapi ini jebakan yang belum menjadi jebakan Batman untuk posisi dari seorang Evos Legends. Ya, dan lihat Lemon sampai nge-zoning jauh biar pastinya nggak bisa menyentuh ke arah Lord. Tapi masih ada puncher. Oke, boost telah dibuka. Menurut juga Refin. Refin terdekta. Surprise attack. Happy birthday, Finn. Berhasil didapatkan oleh seorang Trips. Surprise attack telah berhasil didapatkan. Dan posisi kali ini 4-4 di kelima. Dari RRQ. Mereka kekurangan dari segi personil. Sedangkan Evos Legends akan mengamankan satu buah poin dari objektifnya kah? Dibukul mundur kah? Dikating kah? Terperangkap kah? Bahkan coba di all-in kali ini. Masih ada Kurt Altar. Buduka Rablaga. Sedangkan Hidjome. Hidjome yang tertangkap. Memang bukan Tas. Memang bukan power of retribution. Tapi Hidjome adalah orang yang penting untuk teamfight. Kurt Altar menjadi penunjang penting untuk keberadaan Evos Legends. Iya, tapi posisi dari Lemon hari ini udah ketahuan. Karena Tas mencoba untuk dapetin kontes ke arah luar nih ya? Oh, ternyata tidak. Tas memilih mundur ke arah belakang. Matalik! Watch out! Tidak berhasil mendapatkan berat. Segera Selmal didapatkan. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ. Mereka harus all-in menuju ke arah luar. Tapi kali ini mereka redistribution-nya tidak bisa dikontes. Malah sebaliknya, Evos akan coba terperangkap. Tempatkan hilang! Ini pencara! Dua hilang dan recall-recall. Tas-tas-tas from Albert. Lemon memang tumbang. Tapi ketika Psychots mencoba untuk ngincir ke arah seorang Clay dan juga Skylar. Lagi-lagi seperti yang Woji bilang, itu udah dipok pake ini virus duluan. Pas naganya lagi main di atas itu udah gak punya kesempatan yang banyak, Ji. Karena mau gak mau dia harus turun ke bawah untuk ngasih damage balesan. Dan Dreams. Ternyata yang tadi dia mau culik ke arah seorang Clay yang lagi ngumpet di arah rumputan River-nya. Malah dia yang terpik off. 6-0-1 loh Skylar. Tapi informasi yang harus didapatkan dari para pasukan dari Evos Legends adalah Skylar tidak punya flicker. Skylar tidak punya flicker dan Finn selalu menjadi korban. Memang itu? Memang itu harusnya? Kalau tidak, untuk menuju ke arah suara Skylar ini masih terlalu jauh. Sedangkan base turret dari Evos Legends kali ini bakal coba dipokin begitu saja. Beda air stack pun telah dikeluarkan oleh seorang Finn. Tahun dari Taz. Terperangkap di depan sana. Fokus karena base turret. Mereka gak peduli apa yang terjadi. Pada pasukan dari RRQ. Renard up party for nothing Skylar. Tembakannya tidak mengenai siapa pun Momochan. Iya. Dan kali ini harusnya ini masih menjadi lord yang bisa di clear dengan cukup cepat ya. Oleh human-human dari Evos Legends. Memang mengorbankan satu turret base di area atas. Oke tapi Clay masuk terlalu dalam. Sudah dash dilakukan untuk para pasukan dari RRQ. Mereka informasi telah didapatkan. Brunch tidak punya dash kali ini. Tapi bukan itu yang mereka tuju. Mereka masih mau menuju untuk menggundurkan hutan Evos Legends. Iya. Dan bahkan seluruh turretnya bakal coba dipaksa kali ini Momochan. Karena Super Minion akan masuk ke area base dari Evos Legends. Oke ini akan menjadi teamfight yang sesungguhnya. Fokus karena Clay. Skylar berubah dengan Ibirunya. Tapi di sisi belakang spray down telah diberikan. Menuju ke arah Sora Psychot. Langsung ada konsil tambahan. Disingkits. Keputusan yang tepat. 8.000 gold difference. Yang dipegang oleh RRQ kali ini. Mendominasi atas last game di El Classico. Iya tapi kalau RRQ mereka gak disiplin. Ini juga bisa dibalikin keadaannya oleh pemain-main dari Evos Legends. Karena posisi Dreams ini bakal coba untuk melakukan cutting sempat seperti tadi. Oke. Memang tidak mendapatkan EXP yang sangat banyak. Tapi lihat. Berapa cool team bisa mereka dapatkan. 4.000. Finn hanya lewat begitu saja. Karena bukan itu yang dia tuju. Mereka akan menuju ke arah objektif kembali. RRQ dari Skylar. Kali ini membuat tas. Harusnya udah mulai lebih respect. Dan Skylar juga harus mulai lebih respect. Dia gak boleh pegang sniper di dalam close combat. Tadi kita lihat. Berapa kali Skylar hampir tertumbangan. Dan Albert kali ini posisinya. Silahkan Mamo Chan. Iya dengan perbedaan network yang bisa dibilang. Sekarang masih diungguli oleh RRQ. Albert udah berhasil dapetin immortality. Finn juga mendapatkan immortality. Jadi nyawa kedua. Dipegang oleh RRQ. Tapi ingat. EVOS mereka harus. Bisa dibilang ini cukup pede. Karena mereka punya hijau. Mereka punya hotel altar. Mereka punya dreams yang bisa. Launcher langsung gak ada backline nya. Tapi masalahnya. Ini bukan dari EVOS nya yang gak bisa nyolong sih. Tapi lemon zoning nya ini terlalu. Terlalu kuat gitu loh. Dia coba buka bus di area atas. Finn nya bakal coba untuk. Naruh di area bawah. Dia kasih badannya sih. Iya. Lebih tepatnya dia kasih badannya. Tapi dia gak perlu untuk commit skirmis gitu loh. Iya tapi-tapi sekarang tuh. Lebih tepatnya apa. Posisi dari seorang lemon. Ini akan lebih enak. Dengan minion-minion yang bergerak di dua wave. Di area top dan di area bottom. Itu akan lebih enak. Tapi lihat posisi dari seorang tas. Bener-bener dijagain abis-abisan. Kedepan sana Fatali telah dikeluarkan. Baka oleh begitu saja tas. Oh no. Menjadi pilihan utama. Tapi lihat Deden from Bogor. Diselamatkan oleh Albert. Dreams gagal mencuri sang burung deden. Tapi di sisi belakang sana para pasukan Naruh. Mencuri mendapatkan war tanpa ada kontes. No case back for this time. Wow. Mau gak mau EVOS mereka harus mundur untuk melakukan defense. Tidak ada retribusi yang tidak bisa melakukan kontes ke arah Lordnya. Sementara Psychots akan coba dikejar oleh Albert. Albert. Alright. Albert menelahan semua Minion di area top dan itemnya silahkan. Immortal satu, dua. Dua Immortal masih di tangan Lemon dan juga Finn. Tapi Lemon. Hati-hati itu burst yang begitu sakit juga. Karena Dreams disini punya dua magic penetration. Dengan jenis one. Dan bahkan Divine Glaive. Oke fokus karena turretnya. Dia gak perlu apapun yang terjadi. Masih game ini telah diberikan. Langsung akankah ada satu buat turret tambahan. Tapi tidak. Mereka ingin menuju ke arah team point yang sesungguhnya. Oh my god. Oh my god. Dari seorang Psychots. Maka coba di all-in. Berasa didapatkan. Psychots hilang. Tidak ada lagi tambahan. Dimensi belakang. Finn masih bertahan. Cepatkan. Belum ada kartu altar yang maksimal. Kartu altar tidak ada. Ini saja Finn untuk bersinar. Dan belum ada one shot. Benar-benar tinggal disiplin sangat baik. Karena sesungguhnya. One shot battling. Berasa mendapatkan lead. Hilang begitu saja. Skylar. Mundur karena belakang gak melihat apapun terjadi. Tapi di sisi sebaliknya. Dua hilang. Membalikkan kembali kanan. Shotgun didapatkan. Oh my god. Evos Legends. Karine berhasil mendapatkan. Momennya. Tapi mereka. Harus merendam terlebih dahulu. Permainan yang luar biasa. MPL Playoff. Badan teman tangan. Evos Legends masih bisa bertahan. Dan bahkan. Itu momen yang benar-benar tipis banget untuk RRG. Karena kalau mereka sampai keculik lagi. Apalagi Skylar. Ini akan sedikit. Berbeda cerita. Tas memang punya immortality. Tapi damage. Dari seorang. Beran seharus terinspek sih. Sama Finn gak boleh. Dari Clay juga menurut aku. Gak gini. Trigger disiplin itu oke. Tapi lihat. Trigger disiplin yang terlalu lama. Malah membuat blunder. Dan bahkan Evos Legends kali ini. Yang menurut aku pribadi. Dia punya. Power yang sangat kuat. Lihat. Dengan. Yang harusnya tadi bisa di end. Dia masih bisa mempertahankan. Sang macan menolak. Untuk ditumbangkan Momocan. Iya. Dan ini. Defense yang kuat banget dari Evos Legends. Kalau kita ngelihat. Instant replay. Beside by Samsung Galaxy. Ini. Posisinya bintang udah masuk. Ini terlalu lama. Lihat. Bransi bebas banget. Freehin tuh. Yang ditarget. Masalahnya. Dia fatalingnya bukan ke Bransi. Iya. Masalahnya itu bener. Masalahnya itu. Masalahnya mereka. Dia tidak terlalu. Fokus karena targeting. Dan bahkan. Udah masukin menit ke 22. Ini bisa membuat Evos Legends lebih kuat loh. Mereka akan lebih equal. Setuju. Ingat. Evos Legends sangat kuat. Dengan. Late game-late gamenya. Dia lebih disiplin. Untuk. Beberapa belakangan match kali ini. Iya setuju. Ini tinggal gimana caranya Brans. Jangan sampai ke pick off. Dan. Dapetin momentum kayak tadi. Kasih space aja ke arah Bransi nya. Dan apalagi Evos mereka punya altar kan. Di tangan hijau nih. Jadi. Kemungkinan kalau misalnya RRQ. Mereka bisa dapetin work ini. Mereka push ke area base nya. Selama high ground yang masih dipegang oleh Evos Legends. Ini gak akan mudah untuk RRQ. Oke. Tapi kali ini. Para pasukan dari RRQ. Patuk. Air vote di dulu mbak. Terima kasih. Oh iya puasa gue lupa. Kamu. Oke. Menuju ke arah depan. Lagi-lagi. Ini kalau misalnya. Evos Legends. Ada kesempatan untuk. Melihat RRQ nge-cating nge-cating. Seperti tadi lagi. Aku sih jadi Evos Legends. Mau gak mau tabrak aja. Cari busnya. Pegang busnya. Ini kalau tasnya udah sampai. Misalnya dipok lagi nih. Sampai di all-in saya tadi. Evos mereka harus kasih backup sih. Iya backup kan harus ada sih. Iya. Jangan-jangan cuma Psychos tapi. Gak boleh cuma Psychos. Kalau cuma Psychos. Psychos juga bakal hilang juga. Itu yang menjadi problem. Dan sekarang. Kalau misalnya. RRQ nge-bait terus-terusan begini. Ke arah Lordnya. Dan nampaknya. Dia mereset kembali. Wah itu bisa ditabrak sih. Sama Evos sih menurut aku. Tapi lihat di belakang sana. Beda Extract pun telah dikeluarkan. Tas kali ini. Dengan ada Pentamachic Cushion. Menuju ke arah seorang Tas. Tapi ternyata Psychos. Mencoba menuju ke arah belakang. Bukan mengadu Retribution. Tapi para pasukan ARRQ mereset kembali. Memancing Swordskill yang dimiliki. Dari para pasukan Evos Legends. Evos Legends udah gak punya naga kali ini. Untuk melakukan teamfight. Iya. Dan bahkan. Kali ini dengan tidak adanya Touret Base. Mau gak mau Evos Legends. Sereka harus. Setelah dengan Laming nya sendiri. Dan Tas tentunya. Oke. Kali Sony sama Lemon. Tapi Lemon lihat. Demasi dari Hijume harus mulai di respect. Terlalu sakit. Demasi yang telah diberikan. Oleh seorang Hijume. Dan bahkan tidak ada Psychos. Informasi telah diberikan. Dan bahkan Pentamachic Cushion Fatali telah dikeluarkan. Langsung EOLI. Terhadap suratan. One lost hit. Oh Hijume. Got Out our safety day. Ini yang akan menjadi jawaban. Untuk mendapatkan Lord nya. Mudah negara belakang. Para pasukan ARRQ mendapatkan Lord. Tanpa ada kontes kembali. Bener-bener dijaga teritorialnya. Bener-bener dijagain oleh para pasukan ARRQ. Dan itu kalau tidak ada ke Altar. Posibilitinya. Tas tumbang itu tinggi banget tadi. Iya. Karena. Dia sudah pakai Tone Rose. Masih ada satu buah feather Aistrak. Itu masih bisa dihantung sama Clay. Dan lagi-lagi yang aku bilang. Karena mereka punya ke Altar. Diffus mereka harusnya lebih pede. Dengan team fight nya. Karena masih ada jaminan. Untuk stay alive gitu. Tapi masalahnya ini akan agak sedikit sulit. Karena mau gak mau. Tadi Tas yang mau coba untuk ngelakuin kontes. Ketika dia udah dipok. Ketika dia kena damage fighter Aistrak dari Clay. Dia udah gak bisa terlalu maju. Sampai ke arah Lordnya masuk ke dalam intinya gitu loh. Karena posisinya. Hijumnya bakal coba untuk ngelamatin dia. Bratz bakal sibuk untuk nge-clear aja di area base nya. Oke. Bakal coba terdeteksi kali ini. Mencari dimana keberadaan. Dan para pemain dari EVOS Legends yang lainnya. Rena Rapati. From Skylar. Setengah darah dari hijau. BFNXX dikeluarkan. Langsung ada team fight yang berubah. Clear Minion telah dilakukan oleh Skylar. Belum ada yang bisa masuk ke belakang. Tapi tak seperbat darah. Walaupun dia punya immortality. Psycho. Tengah naganya mencoba untuk melakukan zoning out. Terhadap seseorang Albert. Fokus di tempat sana. Skylar. Ditumpahkan tapi tidak pakai gagal. Skylar mundut karena belakang. Dan patah leming. Wacat wacat wacat. Masih ada kaut Altar bisa diselamatkan. Berasa mendapatkan shutdown. Dan pembokor hilang. Fit juga hilang. EVOS itu strong. EVOS gak bisa ditabrak kali ini. Brunch terlalu free. Dan bahkan tidak ada yang bisa menangkap. Karena seorang Brunch. RRQ mereka masih bisa ditahan di Lord mereka yang keempat. Dan bahkan ini bisa jadi momentum balik untuk EVOS Legends. Mereka mau coba cari pemain-main dari RRQ. Namun sepertinya respect dari RRQ mereka langsung mundur serentak. Dan game ini masih bertahan di menit yang ke-26. Oke. Tapi kali ini kita lihat. Oh oh. Langsung ada turret yang pecah. Nampaknya di bawah. Dan ini start replaynya silahkan Momocan. Iya. Ini lagi-lagi ya. Finn udah dapetin satu. Tapi masalahnya Brunch-nya ini masih diselamatkan dengan satu bukal Altar. Iya. Dedennya soalnya tumbang. Iya. Menurut aku sih RRQ terlalu lama bermain di arah ininya. Di arah apa? Di arah base-nya. Dan Skylar tadi nih virus passion-nya itu dikeluarkan untuk Clear Minion. Bukan untuk menyelesaikan Kurt Altar. Sekarang objektifnya adalah Kurt Altar-nya selesai dulu. Kurt Altar-nya selesai dulu. Pancing dulu ke Altar-nya. Kalau dia cuma mengandalkan Minion doang, Clear Minion itu berat. Masalahnya ini Psychos juga ngincerahkan ke arah Skylar kan. Jadi posisi dari Skylar untuk tumbang ini sekarang di menit 26 makin besar bahkan. Emang Skylar ini the most wanted person. Iya. Semua udah menuju ke arah seorang Skylar. Kalau bisa dream ke sana Skylar tumbang. Ini gak punya power. Kenapa? RRQ. Deden. Deden itu langsung dengan sangat mudah ditabrak Psychos. Deden gak bisa one by one situation. Lihat. Deden gak se... Mungkin bersihnya damage tinggi. Tapi dia gak se power itu untuk sustain team fight. Ya mau gak mau dia harus makan Skylar-nya. Sedangkan untuk menangkap Brunch di arah belakang sana jauh sulit banget. Usah banget. Masalahnya ini siapa yang bakal coba untuk mancing Purify-nya Clay ini? Antara dreams atau... DREAMS? Iya antara dreams atau Psychos kan sebenarnya. Iya. Tapi dream sih lebih karena dream seharusnya. Kalau Psychos ya mungkin... Dia kesenggol aja turun dan dia gak pake Purify. Hmm. Dan inget EVOS nih mereka punya Magic Sentry. EVOS too strong tadi. Defense yang sangat-sangat kuat dari EVOS Legends. Seperti yang aku bilang mereka punya Kel Altar mereka cukup pd aja. Kalau misalnya memang ditabrak lagi sama Finn dengan Kel Altar-nya. Dengan satu buah Fatal Link-nya. Karena Hijume ini bener-bener nge-save Kel Altar di momen yang bener-bener penting banget. Jangan sampai Brunch-nya tumbang. Apalagi posisi sekarang Lord ini bisa dikontes oleh Taz. Ingat Hijume ini harus bisa mengeluarkan Kel Altar di timing yang pas. Masalahnya apakah RRQ mereka mau nge-distract dengan Kel Altar tadi? Oh oh. Fatal Link with Flicker. Tidak ada. Mundur ke arah belakang. Lordnya bakal di take over. Dan bakal lihat para pasukan dari RRQ mereka. Tidak ada T-File. Kehilangan arah. Fedor Restraint. Nukor Taltar. Dan bakal kali ini. Lordnya bakal ditangan oleh Tarif. Taz. Oh Ivoz. Taz. Membalikan keadaan. Alba mundur ke arah belakang. Finillah. Ini pecara. Satu Lord yang berhasil untuk diamankan oleh Taz. Dan bahkan dengan satu buah Fatal Link yang gagal eksekusi ini dari Fin. Ditabrak langsung oleh pemain-main Force Legends. Dan sekarang Lordnya akan mengarah ke area mid. Satu momentum comeback dari Force Legends kali ini. Lihat. Langsung nge-swing 4300 dipegang oleh Force Legends kali ini. Yes bener banget kali ini. High ground defensive dari RRQ tidak ada. Tersisa Skylar. Tidak ada deden. Lord mengamuk. Space Turret akan menjadi pilihan kedua untuk para pasukan Ivoz Legends. Mereka mencoba tak berbegitu saja. Lihat damage dari salah pras terlalu sakit. Alba sekarang atau maut. Dan bisa diselamatkan kembali. Lemon hilang. Instant pickup. Ini pencana. Ivoz Legends. Membalaskan dendamnya. Dan memulakan RRQ. Sang Raja dikirim pulang di hari yang ketiga di pabang play-off. Dan Ivoz Legends mengaum kembali di pabang lower bracket. Let's go. Sweet revenge is real. Dendam di regular season. Dua kali ditumbangkan secara berturut-turut. Leg 1, leg 2. Ternyata jawabannya. Ivoz Legends berhasil memulangkan RRQ. Kedisiplinan yang luar biasa. Kesabaran dari Sang Macan Putih. Menumbangkan Sang Raja. Yang sudah berada di ujung jurang. Congratulation Ivoz Legends berhasil bertahan. Di babak lower bracket. Di babak lower bracket. ... ... ...